selamat datang di arah kt entertainment apa kabar anda hari ini semoga sehat selalu dan rezeki anda semakin melimpah kami akan menemani waktu santai anda dengan update berita terbaru tajam dan terpercaya Inilah beritanya tak ciut di boycott stasiun TV Rizky Bilar dikabarkan bakal manggung dengan Lesti Kejora tahun depan Rizky Bilar dan Lesti Kejora siap kembali warnai dunia tarik suara di Indonesia Leslar dikabarkan akan manggung tahun depan kabar baik datang dari dua biduan yang akrab di sapa Leslar Rizky Bilar dan Lesti Kejora menyambut tahun baru dengan bahagia lama tak terdengar warnai layar kaca orangtua BBL tersebut dikabarkan siapkan comeback tahun depan sempat di boycott beberapa stasiun TV ternama imbas KDRT menantu Endang Mulyana tak menyerah nyalinya tak ciut demi bisa hadapai para penggemar Leslar kembali Rizky Bilar memang sempat tuai hujatan imbas kasus KDRT yang menjerat namanya Saat itu, berbondong-bondong fans meninggalkan pelantun takdir cinta ini Tak berlangsung lama, rupanya Bilar dan Lesti berencana kembali lagi ke dunia hiburan Dilansir Sripoku.com Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022, Santer di boycott stasiun TV tak membuat Rizky Bilar gentar untuk tampil bersama Lesti Kejora Bahkan Rizky Bilar akan satu panggung bernyanyi bersama Lesti Kejora Ya, Rizky Bilar memang masih menjadi perhatian publik Sosok ayah BBL ini belum sepenuhnya diterima masyarakat Imbas KDRT kepada Lesti Kejora yang membuat heboh satu Indonesia Namun, nasib baik datang dalam hidup Rizky Bilar dan Lesti Kejora Pasalnya, pasangan suami istri ini bakal menggelar konser bersama tahun 2023 Hal itu dibeberkan Yvonne Inawade seorang artis dan promotor konser musik Mereka mau nyanyi satu panggung, ungkap Yvonne Inawade dikutip Sripoku.com dari kanal Youtube Kiai Haji Infotainment Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022 Sosok Yvonne Inawade berani menggaet Rizky Bilar dan Lesti Kejora setelah kasus KDRT viral beberapa bulan lalu Bahkan Rizky Bilar saat ini mendapat hukuman moral dari masyarakat dan boykot dari pihak TV Kendati begitu, Yvonne Inawade melihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora memiliki potensi cuan yang melimpah Ia memanfaatkan momen ketenaran Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat ini untuk menggelar konser Sosok Yvonne Inawade berani menggaet Rizky Bilar dan Lesti Kejora setelah kasus KDRT viral beberapa bulan lalu Bahkan Rizky Bilar saat ini mendapat hukuman moral dari masyarakat dan boykot dari pihak TV Kendati begitu, Yvonne Inawade melihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora memiliki potensi cuan yang melimpah Ia memanfaatkan momen ketenaran Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat ini untuk menggelar konser Kalau disandingkan dengan Lesti, aku rasa akan jadi hiburan yang menarik buat masyarakat Ujar Yvonne Inawade dikutip sripoku.com dari kanal Youtube Intense Investigasi, Senin, 26 Desember 2022 Selain itu, Yvonne Inawade mengungkapkan Rizky Bilar memiliki potensi bernyanyi Rizky Bilar dan Lesti Kejora